Saudara-saudari, adik-adik, bapak, ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Pak Roki Santo Yosak Madari dan di Stasi Santo Tomaseyagan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada berkah talem, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia dan senantiasa tekun, berbuat baik Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 11 Oktober tahun 2022 hari biasa pekan ke-28 Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, Amin Ya Allah dalam diri Putramu, kami selalu mengalami betapa besar cintamu kepada kami kami mohon jiwailah kami dengan roh cinta kasihmu agar kami dapat mencintai engkau dan sesama secara nyata baik dalam pikiran, perkataan maupun tindakan kami dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama di kau dalam persatuan roh kudus Allah sepanjang segala masa, Amin para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 37 sampai dengan 41 pada suatu ketika selesai mengajar Yesus diundang seorang parisi untuk makan di rumahnya maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan tetapi orang parisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan lalu Tuhan berkata kepadanya hai orang-orang parisi kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan hai orang-orang bodoh bukankah yang menjadikan bagian luar dialah juga yang menjadikan bagian dalam maka berikanlah isinya sebagai sedekah dan semuanya akan menjadi bersih bagimu demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih ketika Tuhan Yesus diundang makan di rumah orang parisi lalu Tuhan Yesus tidak lebih dahulu mencuci tangannya sebelum makan orang-orang parisi pada heran lalu di dalam hatinya mereka bertanya-tanya kenapa Tuhan Yesus tidak mencuci tangannya karena mencuci tangan sebelum makan di dalam aturan orang-orang parisi adalah hal yang wajib untuk memenuhi apa yang menjadi aturan agama bangsa dan juga tradisi budaya mereka namun Tuhan Yesus tidak langsung menolak apa yang dibicarakan atau yang dipikirkan oleh orang-orang parisi tadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang-orang parisi itu supaya untuk mengetahui, memahami hal yang lebih pokok daripada sekedar ajaran yang tampak atau aturan yang kelihatan di antara hidup harian yang pokok adalah sikap hati pilihan jiwa Tuhan Yesus mengajarkan ketika sikap hati pilihan jiwa sudah terarah kepada Tuhan maka segala hal yang di luarnya pun akan mengikuti untuk dipersembahkan, diarahkan kepada Tuhan itu kita semua di dalam hidup seringkali juga demikian kita lebih suka untuk dilihat baik, kelihatan baik di masyarakat tetapi sebenarnya di dalam diri kita penuh dengan beban penuh dengan segala macam ketidakpuasan segala macam sumpah serapah dan sebagainya marilah kita belajar dari Tuhan Yesus membersihkan terlebih dahulu yang sebelah dalam maka sebelah luarnya pun akan bersih artinya mengutamakan yang pokok yang sejati untuk menjadi orang-orang yang baik yang selalu taat kepada Tuhan maka dengan demikian apa yang tampak pun akan menjadi berkat dan menjadi tanda kebaikan Tuhan bagi siapapun kita mohon berkat Tuhan kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada perumahan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua hidup kita perjuangan kita untuk mendengarkan melaksanakan sabda Tuhan dengan terus mengutamakan yang paling pokok dalam hidup ini yakni hati jiwa yang terarah kepada Tuhan senantiasa dibimbing dilindungi diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati